Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Sekarang info dan informasi singkat Mengenai Komisi 2 DPR RI Ingatkan pemerintah Untuk mendahulukan pengangkatan P3K Dari tenaga honorir Sumber berita informasi yang kami kutip Langsung dari website DPR Republik Indonesia Yaitu www.dpr.gu.id Bila beritanya Judulnya dari Stratum Ingatkan pemerintah dahulukan pengangkatan P3K Dari tenaga honorir Berita dibuat atau dipublikasikan 10 September 2023 Dari Komisi 2 Bertepatan dengan hari pahlawan Menizin kami bacakan Beritanya secara lengkap dan utuh Anggota Komisi 2 DPR RI Bangdhani Ali Syengah Mengingatkan Pemerintah untuk mendahulukan opsi Penerimaan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K Yang diambil Dari tenaga honorir Bangdhani mengatakan Pemerintah bisa mengisi Kebutuhan P3K Suai spesifikasi Tenaga honorir Atau bidang pengalamannya Bekerja selama ini Ditambah juga Dengan pemberian pelatihan Dan peningkatan Keterampilan Bagi tenaga honorir Agar dapat memenuhi Kualifikasi terhadap Penempatan Para tenaga honorir Baik sebagai PNS Maupun P3K Kata Magdhani Ali Syengah Dalam keterangannya Pada Parlemen Sariah Kamis 9 November 2023 Di sisi lain Magdhani mendorong Pemerintah Untuk memastikan Bahwa tidak ada Penurunan pendapatan Bagi tenaga honorir Di posisinya Yang baru Pemerintah Diingatkan Agar Berikan jaminan Kesejahteraan Yang layak Bagi seluruh Abdi negara Sejalan dengan Pengaturan pemerintah Bahwa tidak boleh Ada penurunan pendapatan Yang diterima tenaga Non-ASN Saat ini Tukas Madani Diketahui Salah satu hal Kongsial Yang diatur Dalam undang-undang ASN yang baru Menyangkut Penataan tenaga Kerja Non-Aparator Sipanegara Atau ASN Alias tenaga honorir Selain itu Dalam undang-undang Tersebut Juga menetapkan Batas waktu Hingga Desember 2024 Untuk Penataan Tenaga Honorir Yang tidak boleh Dipecat Meski status Honorirnya Nantinya Akan Dihapuskan Madani pun Mewanti-wanti Pemerintah Agar mengawasi Betul Proses Pemutihan 2,3 Tenaga Honorir Ia Menyuruti Bagaimana Proses Penifikasi Seniksi ASN Dan P3K Sering Disusupi Oleh Orang Titipan Pejabat Yang Sering Tidak Tercatat Di Badan Kepegawaian Negara Tau BK Ini Juga Akan Mengurangi Dampak Relasi Kuasa Yang Kemungkinan Berpengaruh Dalam Pengangkatan P3K Sebab Yang Utama Yalah Para Honorir Tersebut Pijangnya Madani Berharap Dengan adanya Penantahan ASN Yang Dibarami Dengan Penghapusan Honorir Bisa Memberikan Dampak Positif Bagi Pelayanan Kemasyarakat Apalagi Selama Ini Banyak Citra Kurang Baik Menyangkut Kinerja ASN Di Mata Publik Kami DPR Yakin Bahwa Kita Dapat Mengatasi Tantangan Ini Dengan Bijaksana Apalagi Dalam Dari SDM ASN Tutup Mardani Itulah Berintanya Tantangan Yang Bisa Kami Bacakan Secara Lengkap Semoga Ada Saja Manfaatnya Itu Saja Info Dari Kami Maaf Jika Dalam Membaca Kami Kurang Begitu Baik Tau Jelas Artikulasinya Akhirnya Kami Sudai Dengan Nabi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh